Intro Kobaran api dengan cepat melahap bangunan di jalan kerambat Pulau Raya, Senin, Jakarta Pusat, Senin siang. Api yang berkobar sempat membuat warga sekitar panik. Dengan peralatan seadanya, warga pun berupaya membantu petugas damkar memadamkan api. Menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari salah satu bangunan yang dijadikan tempat usaha warung makan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kencangnya tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG dari kiosk warung makan. Awalnya tadi pas saya lihat, kecil. Dari mana bu? Dari warung Manya. Dari warung Manya? Terus habis itu lama-lama, gede, makin gede, makin gede. Sudah nyebar ke kiri-kanan karena angin kan? Oh, oke. Iya. Tadi ada seperti ledakan juga atau gimana? Ada. Ada? Ada. Dari mana ada ledakan mungkin gas kali ya. Api berhasil padam satu jam kemudian setelah lima unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua kiosk warung makan dan sebuah rumah warga lurus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.